Hai assalamualaikum Hai semua ketemu lagi di channel YouTube saya Nia Dundun di video kali ini saya mau membuat pisang goreng crispy yang super renyah dan gurih ini cocok untuk sarapan pagi ataupun buat camilan juga bisa banget ya bahannya juga sangat ekonomis mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya simak video ini sampai selesai pertama-tama disini aku udah siapkan lima buah pisang gepok ini walaupun kulitnya item tapi dalamnya bagus ya teman-teman Hai ini pisangnya kita potong dulu lalu ini kita akan kupas kita kupas sampai bersih ya nah kalau udah dikupas ini kita akan potong memanjang seperti ini kita akan potong menjadi tiga bagian aja ya teman-teman nah seperti ini nah kalau udah selesai dipotong ini kita sisihkan dulu selanjutnya siapkan piring besar atau wadah masukkan 7 sendok makan tepung terigu protein rendah setengah sendok teh garam setengah sendok teh baking powder lalu bahan kering ini kita aduk dulu ya sampai tercampur kalau bahan keringnya udah tercampur masukkan 200 ml air ini untuk airnya kita masukinnya bertahap ya teman-teman sambil diaduk biar nanti hasilnya itu halus dan nggak ada yang bergerindil ya kita masukinnya secara bertahap nah kalau airnya udah masuk semua ini kita aduk sampai benar-benar halus ya dan disini aku hampir jangan lupa ya teman-teman kita masukkan satu butir telur ayam ukuran sedang ini suhu ruang ya lalu kita aduk atau kocok telurnya sampai tercampur nah ini udah selesai lalu kita sisihkan dulu dan disini juga aku udah siapkan tepung panir secukupnya aja ya teman-teman dan pisangnya juga udah aku siapkan pertama kita masukin dulu pisangnya ke dalam tepung kita balurin semuanya seperti ini ya teman-teman nah kalau udah cukup ini kita gulingkan ke dalam tepung panir kita taburin tepung panirnya seperti ini ya teman-teman sampai merata nah seperti ini lakukan hingga semuanya selesai ya nah ini udah selesai semua hasilnya seperti ini ya teman-teman tapi ini tepung panirnya belum tebal ya jadi kita akan ulangin sekali lagi nah ini kita akan masukin lagi ke adonan basahnya kalau adonan basahnya itu kurang kalian boleh bisa bikin lagi ya teman-teman nah kalau udah selesai ini kita gulingkan lagi ke tepung panirnya lalu kita taburin seperti ini ini biar nanti hasilnya itu crispy ya teman-teman dan pisangnya itu jadinya itu besar-besar ya nah seperti ini ya nah ini pisangnya jadinya lebih besar ya teman-teman lakukan hingga semuanya selesai ya kalau udah selesai semua ini kita sisikan dulu sebentar ya sekarang kita akan bikin topping coklatnya ini udah aku siapkan 130 gram di sisi dan 50 ml susu cair kita masukin dulu ke dalam panci ya teman-teman coklatnya lalu kita tuangkan susunya dan kita nyalakan kompor ini kita akan masak menggunakan api paling kecil aja ya teman-teman kita masak sampai mendidih ya atau sampai meleleh coklatnya ini kita sambil diaduk-aduk ya teman-teman biar nggak menggumpal atau gosong coklatnya nah ini coklatnya udah meleleh ya teman-teman lalu kita matikan kompornya dan ini kita biarkan sampai coklatnya dingin selanjutnya disini aku udah siapkan minyak secukupnya ya lalu ini kita akan diamkan sampai dia panas kita akan tunggu sampai minyaknya panas ya nah kalau minyaknya udah panas ini kita masukin pisangnya atau kita goreng dan ini kita akan biarkan sampai warnanya agak kecoklatan ya kalau warnanya udah coklat ini kita balik dan kita biarkan lagi sampai pisangnya matang atau warnanya itu berubah kecoklatan ya teman-teman nah ini pisangnya udah matang warnanya juga udah cantik lalu ini kita angkat nah ini cantik banget ya teman-teman pisangnya jadi besar-besar ya nah kalau udah selesai semua disini aku taburin keju parut secukupnya ya teman-teman untuk toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing kalau kejunya udah ditaruh lalu ini kita semprotkan lelehan coklat yang kita udah buat tadi ini aku gak semuanya udah kasih topping ya teman-teman karena tanpa topping juga enak banget rasanya dan yang terakhir kita taburin dengan sprinkles nah ini dia pisang goreng krisis krisisinya udah selesai aku bikin warnanya cantik banget ya teman-teman ini walaupun tanpa topping juga rasanya itu enak banget crispy, renyah, dan gurih ya cocok untuk camilan di rumah atau sarapan pagi juga bisa banget ya bareng ngopi rasanya itu enak banget teman-teman selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya oke teman-teman sampai disini dulu ya videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan pencet tombol loncengnya juga terima kasih yang udah menonton sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.